Bisa kamu, um, tolong, tolong? Demi mendapatkan mobil, sang pemuda rela dijadikan oleh para tante-tante untuk melayani di rumahnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Satu keluarga kecil yang awalnya hidup di pedalaman desa, masih cukup bahagia di mana ada seorang ayah bernama Kil, mamanya bernama Nicole, dan putra mereka bernama Jason serta adik perempuannya bernama Justin. Namun ayah mereka terkena serangan jantung akibat kelelahan yang menyebabkan Kil meninggol dunia. Untuk melupakan beberapa kenangan di masa lalu mereka, mamanya membawa Jason dan Justin pindah ke sebuah perumahan bernama Furity Falls. Meskipun kesedihan melanda Nicole sejak kepergian suaminya, tapi ia mencoba menutupi dari kedua anak-anaknya agar Jason dan Justin bisa sekolah dan lulus dengan baik. Niatnya setelah Jason lulus, sekolah mereka akan kembali ke rumah mereka dulu. Saat berada di halaman belakangnya, Jason tak sengaja bertemu dengan pria sebayanya bernama Chad. Chad ini pemuda yang dijadikan bisnis sebagai pria penghibur oleh seorang tante bernama Courtney yang juga tetangganya Jason. Namun Jason saat itu belum begitu mengenal sosok Chad ini yang baru ia temui di belakang rumahnya. Tak berapa lama seorang tante seksi memanggil Chad dan mereka langsung bergegas menuju ke sebuah rumah sebelah. Lalu seorang tetangga mereka datang namanya Courtney sambil membawa makanan untuk Nicole dan anak-anaknya. Sebagai tetangga barunya Courtney merasa perhatian dan berniat mau berkenalan dengan para penghuni baru. Tante Courtney ini seorang janda kembang alias tidak punya anak, tapi kehidupannya cukup mewah dan hartanya berlimpah. Nicole yang merasa nyaman dengan kebaikan tante Courtney langsung menyambutnya dengan ramah dan langsung mengenalkan anak-anaknya kepada si tante. Nicole menceritakan kepada tante Courtney kalau kepindahan mereka ke sini karena ia mau mengajar di sekolah di dekat perumahan. Dan juga anaknya Jason juga akan pindah sekolah. Jason lalu berkenalan dengan si tante kaya ini sambil kedua mata mereka saling bertatapan penuh dengan makna. Sebab si tante Courtney ini gak bisa ngeliat brondong tampan. Jason mengungkapkan kalau ia berniat sambil kerja agar ia punya penghasilan sambil sekolah. Secara kebetulan tante Courtney ini sering mempekerjakan para pemuda seperti Jason yaitu menjadi tukang kebun di sekitar perumahan mereka. Tante Courtney menawarkan ke Jason kalau mau ia bisa datang untuk bekerja di rumah si tante. Chad sang pria penghibur di perumahan itu malam harinya mendapatkan teror dan ternyata ia sudah ada yang ngintip. Sehingga Chad di malam itu menjadi korban pemukulan seseorang yang masih misterius di kompleks tersebut sampai Chad pun meninggol dunia sambil kecebur di kolam renang. Berita kematian Chad masuk ke media berita dan dilihat oleh Nicole dan juga Jason sehingga Jason merasa kaget dan mengungkapkan ke adiknya kalau semalam ia baru saja melihat dan bertemu pria yang menjadi korban di berita itu dengan dugaan tenggelam di kolam renang. Mereka bertiga ini sekolah di sekolah yang sama sementara mamanya jadi guru konseling yang baru saja diterima oleh pihak yayasan. Sehingga mamanya menyarankan ke Jason agar mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sekolah agar bisa menenangkan pikirannya. Pada hari pertamanya sekolah Jason didekati oleh salah satu siswa di sekolah bernama Daniel yang waktu itu ia menyarankan kalau Jason bisa mengambil kegiatan ekstra kurikuler gulat seperti dirinya. Sebab Daniel melihat kalau Jason lagi bingung mau mengambil ekstra kurikuler apa. Jason pun melihat ada seorang wanita cantik yang sejak pandangan pertamanya sudah ia sukai yaitu Clara. Daniel berjanji akan mengenalkannya kepada Jason. apabila Jason mau mengambil ekstra kurikuler gulat. Jason pun ikut ekstra kurikuler gulat bersama Daniel. Benar saja si Clara yang ia lihat tadi ternyata ada di situ juga. Penampilan gulat siswa di sana saat berlatih kalah semua oleh sang atlet terkenal di sekolah yaitu Caleb Miller. Karena semua siswa pada kalah dengan si Caleb Miller ini. sedangkan si Jason yang baru pertama latihan mampu mengalahkan Caleb Miller sehingga semua pada kagum dengan Jason. Begitu juga dengan si Clara. Clara lalu menghampiri Jason dan meminta kenalan dengan Jason seperti sudah cukup dekat. Karena ada angin segar, Jason mengundang Clara agar mau ikut ke acara jamuan makan malam bersama teman-teman yang lainnya yang dibuat oleh Daniel. Clara pun bersedia untuk ikut bersama Jason di acara itu. Pandangan pertama mereka dan awal perkenalannya sudah membuat keduanya merasakan benih-benih cinta. Daniel mendapatkan ancaman dari seorang pria tua bernama Bill karena Daniel ketahuan sudah main lato-lato sama istrinya si Bill. Seperti diketahui, ternyata Daniel ini bekerja dengan Tante Courtney tetangganya Jason sebagai pria penghibur sama seperti Chad, pria yang Jason temui yang sudah meninggol dunia di malam itu. Tapi Daniel masih merahasiakan pekerjaannya itu kepada Jason. Karena rasa penasarannya Jason memutuskan untuk ke rumahnya Tante Courtney. Siapa tahu ia akan diberikan pekerjaan oleh sang tante. Alasannya Jason mau ikut sama si Tante Kerja di sini karena arahan si Daniel. Tentu saja Tante Courtney menyambutnya dengan tangan terbuka dan senang hati. Jason lalu disambut si Tante sambil disuguhi minuman dan saling berbincang satu sama lain. Tentunya sambutan baik dari si Tante Courtney ini ada maksudnya, yaitu mana tahu bisa dapat pisang gorengnya Jason. Sang Tante pun berterus terang kalau sejak pertama kali melihat Jason, ia tak bisa berhenti melupakan Jason. Sambil merayunya dengan alasan pakaiannya ketumpahan minuman dan Jason diminta untuk membukakan tali itunya. lalu tak berapa lama Tante Courtney langsung mengajak Jason main lato-lato. Tante Courtney lalu merekam Jason yang saat itu sedang mandi di kamar mandi dengan alasan mau menawarkan ke teman-temannya agar ia bisa bekerja. Ia pun diberi uang muka sebagai bayaran awal untuk Jason. Jason kemudian mengatakan ke mamanya kalau ia akan bekerja dengan Tante Courtney sebagai tukang kebunnya dan ia diberikan uang muka dari si Tante. Saat penugasa pertamanya ke alamat yang diberikan Tante Courtney, Jason lalu menuju ke rumahnya Tante Karen di mana niat Jason mau membersihkan kebun milik nyonya Karen. Tapi sesampainya di rumah itu ia justru diajak oleh Tante Karen untuk main lato-lato. Sontak si Jason yang kaget dengan Tante Karen ia langsung pergi meninggalkan rumah itu. Ia pun mengadukan ke Tante Courtney di mana ia yang tadinya disuruh ngurus kebun milik Tante Karen. Justru sang Tante meminta Jason untuk membasahi lahan kebunnya. Ia pun meminta kepastian ke Tante Courtney agar ia bisa menjelaskan apa sebenarnya pekerjaannya itu. Tante Courtney mengira kalau temannya si Daniel sudah menjelaskan jenis pekerjaan Jason yang akan ia lakukan. Tante Courtney lalu menjelaskan kalau ia menyuruh Jason untuk menghibur para Tante yang ada di kompleks itu dan dari itu hasilnya akan diberikan kepada Jason sebab Jason butuh untuk beli mobil. Tante Courtney lalu menunjukkan beberapa foto pria-pria yang menjadi pekerjanya di kompleks itu termasuk almarhum Chad yang pertama pindah ia jumpai. Tapi Jason menolak tawaran sang Tante kaya ini karena ia takut menjalani pekerjaan itu. untuk merayu Jason mau menerima pekerjaan itu Tante Courtney berinisiatif untuk ke rumah Jason dan menjelaskan bahwa kedatangannya itu untuk memberikan mobil almarhum suaminya sehingga si Jason bisa memakainya secara gratis tanpa ada harus membayar apapun. Mendengarnya tentu si Jason senang karena impiannya selama ini adalah punya mobil agar bisa kemana-mana menggunakan mobil. sedikit ragu si Jason takut Tante Courtney meminta imbalan namun si Tante justru mengatakan kalau itu gratis tanpa harus mengembalikan apapun. Lalu Jason ke rumah Tante Courtney untuk menerima tawaran pekerjaan menjadi seorang pria yang mau menghibur para Tante di kompleks mereka. Hal ini karena satu sisi ia membutuhkan biaya untuk orang tua dan adiknya. Satu sisi lagi ia kemakan budi sama Tante Courtney karena sudah memberikan mobil untuk Jason. Tante Courtney langsung memberikan calon pelanggan untuk Jason dan ia menyuruhnya agar ke rumah pelanggannya itu. Jason langsung menuju rumah Tante Haris calon pelanggan pertamanya yang membutuhkan pisang goreng panas karena selama ini belum pernah makan lagi. Tante Haris ini istri dari sang pengusaha kaya raya. Meskipun materi sudah didapat namun saat ini Tante Haris sudah tidak dapat lagi pisang goreng panas dari suaminya. Tanpa banyak basa-basi Tante Haris langsung mengajak Jason untuk main lato-lato. Clara mengetahui pekerjaan Jason yang sebenarnya. Jadi sejak itu ia tidak mau lagi bertegur sapa-sama Jason. Sehingga ia meminta Jason agar tidak mendekatinya lagi sebab ia sudah tahu apa pekerjaan Jason dan Clara merasa kalau Jason sangat kotor. Malam harinya si Jason kembali ke rumah Tante Karen pelanggan pertamanya dulu yang sempat ditolak oleh Jason. Namun saat asik-asik di kamarnya tiba-tiba suaminya yang ternyata Tuan Biel yang pernah mengancam Daniel di sekolah dulu datang. Jason langsung bersembunyi di lemari. Ia makin takut sebab di laci lemarinya Karen ada pistol suaminya. Setelah ada kesempatan ia langsung keluar rumahnya Tante Karen dan selamat. Mamanya sempat kesal akhir-akhir ini Jason pulang larut malam tanpa memberitahu terlebih dahulu ke mamanya. Sehingga Nicole merasa kesal sama Jason yang udah mulai lupa dengan pelajaran di sekolahnya. Karena salah satu gurunya Jason menelpon kalau Jason gak lulus mata pelajaran biologi di sekolahnya. Nicole meminta Jason agar fokus kepada pelajarannya. Jason kembali menemui Tante Courtney sempat komplain karena takut kena sasaran suaminya Tante Karen. Namun Tante Courtney mengatakan kalau Tante Karen salah satu pelanggannya yang royal sebab ia mempunyai banyak uang. Sehingga Tante Courtney sempat memaksa Jason agar tetap lanjutkan pelayanannya kepada Tante Courtney. Jason sempat menolak karena alasan mau istirahat sejenak dari pekerjaannya dan mau fokus belajar. Tante Courtney sedikit memaksa agar Jason kembali lagi ke rumah Tante Karen. Saat di sekolahnya Jason diancam dan diteror oleh seseorang yang bernama Benyamin. Pria ini adalah rekanan Tante Courtney yang juga pelaku pembunuhan almarhum Chad dulu. Ia tak mau kalau Jason menghentikan pekerjaannya sesuai dengan arahan Tante Courtney. Meskipun dalam upayanya si Benyamin ini sebetulnya mengambil keuntungan dari bisnisnya bersama Tante Courtney. Karena merasa terancam Jason pun terpaksa menuruti kemauan Benyamin untuk melayani Tante pelanggannya. Nicole diundang ke rumahnya Tante Courtney karena di rumahnya saat itu sedang ada pesta wali kota yang juga mendukung bisnisnya si Tante Courtney. Di pesta itu Nicole melihat beberapa anak muda seperti si Daniel yang menjadi pelayan di acara itu. Tante Courtney Courtney pun menjelaskan kalau anak-anak muda itu selain mengurus kebun. Mereka juga dianggap Tante Courtney sebagai anaknya sendiri dan bisa memberikan kesenangan kepada rekan-rekannya di kompleks itu. Namun Nicole sempat merasa heran karena ia melihat Tante Courtney lagi ngobrol sama Tante Karen yang sempat kecewa dengan pelayanan si Jason. Sehingga Karen sempat mau memutuskan hubungan bisnisnya dengan Tante Courtney. Nicole sempat melihat Daniel di salah satu kamar sedang main lato-lato sama salah satu tantrekannya Tante Courtney. Sehingga ia mulai curiga dengan bisnis yang dijalankan tetangganya itu kepada para pemuda. Sebab kenapa kalau dipekerjakan menjadi tukang kebun kenapa harus berada di satu kamar? Atas perintah Tante Courtney Benjamin langsung mendatangi rumahnya Tante Karen dengan maksud mau melukai dan menghabisi nyawanya Tante Karen. Pas ada kesempatan disitulah Benjamin melakukan aksinya. Namun sayangnya Tante Karen berhasil menembak Benjamin tepat di perutnya. Benjamin bermaksud mau meminta tolong ke rumahnya Tante Courtney. Namun sang tan tetap mau membantunya sebab ia sudah kesal diam-diam si Benjamin mencampuri bisnisnya sendiri. Ia pun yang telah menghilangkan nyawanya Chad, salah satu pemuda rekan bisnisnya Tante Courtney. sehingga Tante Courtney membiarkan Benjamin meninggol dunia. Malam itu saat Jason berada di rumahnya Tante Courtney karena mau menyambut wali kota datang. Saat sedang lengah ia pun langsung mencari ke kamarnya Tante Courtney untuk mengambil beberapa daftar pria binaannya Tante Courtney. Tapi aksinya itu ketahuan sama wali kota dan terjadilah baku hantam di kamar itu sampai si Courtney mampu melumpuhkan sang wali kota. Tapi Jason akhirnya ditodong sama Tante Courtney karena ketahuan menyusup ke kamarnya. Mamanya yang sudah gelisah menunggu Jason langsung memutuskan untuk menyusul ke rumah tetangganya itu. Mamanya pun mencoba menyelamatkan Jason dari sekapan Tante Courtney dan bahkan sempat terjadi baku hantam di antara keduanya. Akhirnya Nicole berhasil melumpuhkan Tante Courtney. Jason pun meminta maaf sama mamanya karena sudah terlibat dalam masalah itu. Di akhir cerita mereka memutuskan untuk pindah kembali ke rumah asalnya di pedesaan sebab Jason telah lulus sekolah dan untuk menenangkan pikiran mereka kembali mamanya pun berhenti bekerja menjadi guru di sekolahnya. film pun selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!